Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh yang terhormat kepada disini saya akan menjelaskan gimana cara membuat jadwal kuliah untuk persiapan garis online setelah masuk ke dalam sistem informasi akademik kita memilih jadwal kemudian pilih kelas pilih program studi misalkan program studi informatika dan tampilkan jadwal setelah tampilkan jadwal nanti kita lihat disini ada beberapa menu yang kita lihat kemudian ada cetan daftar kelas 4 kelas batal dan daftar kelas kemudian tambah kelas kemudian pilih semester besar sekarang kita berada di semester gantil 2020-2021 cara menambahkan kelas kita klik tambah kelas kemudian kita pilih mata kuliah mata kuliah yang yang kita ingin buat setelah sebelum kita memilih mata kuliah kita pilih kurikulum dulu kolom klik kemudian pilih kurikulum yang terbaru 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 setelah kolom klik kemudian pilih mata kuliah kan sini mata kuliah 111 ke algoritmada pembelaman aja baik nama kelasnya dan di bawah satu ini kapasitas kesertan sini kemudian kita tambah dosennya pilih kita cari dosennya dosen yang mengajar atau ya algoritmada pembelaman simpan jadi baik kita setelah kita simpan disini akan tampil daftar kelas yang kita sudah buat setelah membuat daftar kelas kita membuat jadwal kelasnya tapi jadwal pas yang diinformatikan tampilkan tampilkan kita cari matangkuliah algoritma dan kemudian 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 kita pilih fakultas teknik untuk ruangnya yang ruang A di info 1 kemudian dosennya kemudian harusnya misalkan jamnya dari jam 8 sampai jam 9 dan kita tambah ya baik sudah terimput jadwal dari jadwal kelasnya kemudian sini kita bisa lihat daftar jadwal yang sudah terimput atau benung sini nah jadwal yang sudah terimput akan tampil di alaman daftar jadwal kemudian kita lanjut untuk menimput presensi data presensinya kita pilih peserta kemudian kita pilih program segera oke nggak kita cari Algo kebanyan program ini ya kita gini presensi yang tambah rencana tata buka sini ada beberapa pertemuan jadi kita bisa tulis ini kalau misalkan cuma 8 kali pertemuan kita pilih 8 kalau misalkan 16 kita taruh disini 16 sini kita input hanya satu satu kolom aja disini kalau misalkan satu kali pertemuan kita inputkan satu satu kolom aja satu oke kita coba kemudian ini kalau misalkan dosen hadir untuk satu kali pertemuan kalau dua kali pertemuan kita input dua kali kalau misalkan cuma satu kali kita ikut hanya satu nanti dia digeraknya otomatis dan simpan sini sudah dibuatkan sampai enam seri pertemuan lebih baik mungkin itu saja untuk penumputan jadwal data jadwal kelas kemudian 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 peserta kelas presensinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh